Halo co-friends, perhatikan gambar pada soal nomor 3. Jika periode getaran adalah 0,8 second, maka banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 menit adalah Pertama, mari kita tulis yang diketahuinya. Di sini kita memiliki periode getaran tekapital sebesar 0,8 second. Yang ditanyakan adalah berapa banyaknya getaran dalam waktu 1 menit. Pada soal, diberikan pernyataan perhatikan gambar pada soal nomor 3. Apabila kita lihat dari hal yang diketahui dan yang ditanyakan, kita tidak perlu melihat soal pada nomor 3. Maka dari itu, pernyataan tersebut bisa kita ralat. Selanjutnya, kita bisa langsung mengerjakan soal ini dengan menggunakan rumus periode, yaitu tekapital sama dengan tekkecil dibagi n. Tekkapital adalah periode dalam 1an second, tekkecil adalah lamanya waktu dalam 1an second, dan n adalah banyaknya getaran. Di sini, tekkecil bernilai 1 menit, atau 60 second. Kita coba masukkan 60 second dan periode-nya. 0,8 sama dengan 60 dibagi n. n sama dengan 75 getaran. Apabila kita lihat dari opsinya, jawabannya yang paling tepat ialah opsi B, 75 getaran. Begitu saja, sampai jumpa di soal selanjutnya.